Halo people with the spirit of learning, pada video kali ini kita akan coba untuk install tools tambahan yaitu adalah Vue CLI Jadi ketika kita sedang mendevelop suatu front end untuk website dan kita menggunakan Vue.js, kita disarankan untuk menggunakan Vue CLI ini Gunanya adalah ketika kita menggunakan command Vue pada terminal kita, maka disana terdapat banyak sekali ya fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk melakukan suatu development Seperti ini ya, ada create, juga ada add, juga ada invoke, juga ada UI Ini yang paling penting banget ya, UI ya, nanti kita akan gunakan juga Ada serve untuk menjalankan file tersebut kepada develop mode, oke Lalu juga masih banyak lainnya, baik Ketika kalian buka terminal kalian, lalu kalian cek Vue version Nah, disini kan, oh sorry salah ya Vue V Oke, kita get started dulu Nah, kita masuk ke installation Jadi untuk melihat ceknya itu adalah Vue version Disini saya sudah menginstall Vue CLI ini menggunakan version 3.11 Oke Nah, untuk kalian yang belum install, setelah install npm, kalian tinggal copy ini aja Lalu kalian paste, setelah itu kalian enter Maka dia langsung memulai proses instalasi untuk Vue CLI ya Dan disini agak sedikit lama, tapi karena saya sudah menginstall Saya akan stop aja, saya terminate Bagi kalian yang belum memiliki Vue CLI, pastikan kalian telah berhasil menginstallnya Oke Karena nanti setelah itu kita bisa langsung memulai untuk membuat suatu project Menggunakan Vue CLI dan juga Vue UI Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya Oke, terima kasih Oke, terima kasih Oke, terima kasih